Bagaimana kabar kalian semua malam hari ini? Saya harap kalian semua yang nonton video ini, insya Allah masih semangat, sehat, dan tentunya baik-baik saja. Dan malam ini, saya kembali lagi untuk menceritakan kepada kalian tentang Blacklist Season 6 Episode 13. Yang dimana untuk cerita kali ini, kita akan mengingat sedikit dulu tentang kejadian di episode sebelumnya. Dimana di episode sebelumnya, Reddington akhirnya mendapatkan kembali kekebalan hukumnya setelah berhasil membantu FBI menyelesaikan kasus Bustin Morrow itu. Tapi mereka malah mendapatkan musuh kuat dalam pemerintahan, yaitu Anna McMahon dan Presiden Amerika Serikat, yaitu Robert Diaz. Namun untuk teman-teman mereka, belum bisa kita saksikan di video kali ini. Tapi nanti, saya akan menjelaskan kembali secara detail ketika Anna McMahon sudah menjadi Blacklist yang diberikan oleh Reddington. Karena yang terpenting untuk saat ini kita ketahui adalah tentang Nafabi ini. Yang dimana akibat penyakit yang diberitanya itu, di episode sebelumnya Nafabi memutuskan untuk mengundurkan diri dari kesatuan Cooper. Tapi Nafabi tidak memberitahu Cooper bahwa penyebabnya adalah penyakit yang dideritanya. Dan saat ini, yang mengetahui tentang penyakitnya hanyalah aram kekasihnya. Dan bagaimanakah keseruan cerita kali ini? Dimana sebentar lagi, kita akan segera menyaksikannya. Dan sebelum saya mengulai ceritanya, pastikan Anda semua untuk like video ini terlebih dahulu. Dan jika sudah, saya minta kepada Anda semua untuk tetap memperhatikan videonya dan fokus dengarkan suara saya. Cerita dimulai dimana Reddington terlihat sangat sibuk di dapur. Karena akibat keberhasilan Reddington lolos dari hukuman matinya dan mendapatkan kembali kekebalan hukumnya, Reddington saat ini sedang mengadakan selamatan atau pesta besar-besaran akibat keberhasilannya itu. Dan dalam pesta yang dibuatnya ini, Reddington mengundang semua rekan-rekannya, para asetnya, yang bisa dibilang semua yang hadir di sini, adalah orang-orang yang bekerja untuk Reddington. Yang sebelumnya pernah kita lihat, maupun yang belum kita lihat sekalipun. Dan untuk yang kita ketahui adalah, Teddy bagian tukang penyiksaan untuk mengorek informasi, lalu Fonte yang Reddington rekod ketika dia di penjara, yang saat ini sudah dibebaskan bersyarat, yang dijelaskan di episode sebelumnya, bahwa bebasnya Fonte ini adalah salah satu syarat dari kesepakatan Reddington dengan pemerintah. Lalu ada Heidi, yang kita ketahui adalah bagian akuntan sekaligus pencuci uang milik Reddington. Dan aset andalan Reddington yang suka bikin Reddington kesal, yang tidak lain dan tidak bukan, adalah Glenn Carter. Tapi meski Glenn ini sering bikin Reddington kesal, Reddington tetap sangat menyayanginya. Karena jika ada yang berani menyentuh Glenn, maka sudah dipastikan, orang itu akan tewas dengan sangat mengerikan di tangan Reddington. Karena kita semua tahu bagaimana Reddington dalam menjaga para aset-asetnya itu. Sementara untuk Dembe, ternyata saat ini dia tidak hadir di pesta ini, karena Reddington memerintahkannya ke Kuba untuk menggali sebuah kuburan bersama Chuck dan juga Morgan, yang dimana Reddington meminta Dembe untuk membawa ke Amerika jasad yang ada di kuburan Kuba ini. Dan itulah scene pembuka untuk cerita kali ini. Namun apakah alasan Reddington memerintahkan Dembe menggali sebuah kuburan dan membawa jasadnya ke Amerika? Dimana untuk hal itu, nanti saya akan menjelaskannya. Sementara untuk Nafabi dan Aram, setelah Nafabi di episode sebelumnya mengundurkan diri dari kesatuan Cooper, yang kita ketahui alasannya adalah akibat penyakit yang dialami Nafabi, disini kita pun akhirnya mengetahui penyakit apa yang menimpa Nafabi ini. Dimana setelah Nafabi memeriksakan kondisinya ke ahli sarap, Nafabi mendapat konfirmasi bahwa dia terkena penyakit bernama Demensia Veskular, yang gejalanya kurang lebih meliputi kebingungan, kesulitan dalam memperhatikan dan berkonsentrasi, berkurangnya kemampuan mengatur pikiran ataupun tindakan, menurunnya kemampuan menganalisis situasi, pemikiran yang melambat, kesulitan memutuskan apa yang harus dilakukan selanjutnya, lalu masalah dengan ingatan juga. Dan untuk itu semua, Nafabi ingin membahasnya dengan Aram tentang hubungan mereka nantinya, karena Nafabi tak bisa memiliki keluarga ataupun memiliki anak. Dimana Aram yang mendengar itu mencoba untuk mengalihkan pembicaraan karena dia ingin membahasnya ketika Nafabi nanti sudah mendapatkan perawatan lebih lanjut dan kondisinya sudah membaik. Tapi satu hal permintaan Nafabi kepada Aram, bahwa Nafabi ingin Aram merahasiakan kondisinya kepada siapapun dan Nafabi ingin Aram berjanji akan hal itu. Kembali ke Reddington, setelah mengadakan pesta semalaman, terlihat Glenn masih tertidur di pangkuan wanita dengan sangat gemoynya. Yang mungkin saja, Glenn ini sangat kelelahan setelah bermain semalaman. Sedangkan Fonte terlihat masih sangat asik mengobrol dengan kebetannya. Dan untuk Reddington, setelah Agent Gin datang ke tempat ini, Reddington pun memberikannya kasus tentang blacklist kali ini, yang dimana blacklist kali ini sangat menarikkan yang menjadi blacklistnya adalah Robert Vesco. Yang disampaikan oleh Reddington bahwa Vesco adalah orang yang sudah menjadi mentor Reddington. Dimana Reddington menyampaikan kepada Agent Gin bahwa Vesco lah yang mengaciti Reddington bagaimana menjadi peronan. Dan Reddington dulunya sangat mempercayainya dengan hidupnya maupun tabungan hidup milik Reddington. Yang sampai saat itu Vesco meyakinkan Reddington untuk berinvestasi di sebuah peternakan sapi di Asuncion yang ada di Paraguay. Tapi ketika Reddington pergi ke Asuncion, ternyata uang milik Reddington bukan diinvestasikan ke sebuah peternakan sapi, melainkan sebuah rumah pelacuran. Dan sejak saat itu, Reddington mendapatkan selera pertamanya untuk membalas dendam. Tapi tidak pernah terpuaskan karena Reddington mendapatkan kabar Vesco telah mati sebelum Reddington bisa membalas dendam. Tapi ketika Reddington ada di penjara di episode-episode sebelumnya, Reddington mendengar isu bahwa Vesco hanya memalsukan kematiannya. Dan itulah sebabnya Reddington mengirim Dembe untuk menggali kuburannya di Kuba dan mengambil jasadnya yang saat ini ada di bagian lab untuk diidentifikasi. Ya akhirnya, setelah Reddington menjelaskan semuanya, Agent Kean pun memberikan kasusnya kepada rekan-rekannya dengan menjelaskan semua yang diungkapkan Reddington kepadanya dengan berkata bahwa Robert Vesco adalah pemain sentral dalam skandal keuangan dan politik Amerika pada tahun 1970-an. Dan pada tahun 1971, SEC Federal Amerika menuduh Vesco menjarah 200 juta dolar dari reksadana yang dia kendalikan. Dan pada tahun 1972, Vesco memberikan kontribusi kampanye ilegal kepada Jaksa Agung Amerika saat itu yang mencalonkan diri sebagai presiden dengan harapan Jaksa Agung saat itu akan membebaskannya. Tapi ternyata, usahanya gagal yang akhirnya membuat Vesco melarikan diri dari Amerika yang kemudian menjalani sisa hidupnya di pengasingan yang glamor di Costa Rica, Negara Gua, Bahama, dan Kuba yang dimana Vesco dilaporkan meninggal pada tahun 2007 pada saat di Kuba. Tapi ketika Reddington berada di penjara, Reddington mendengar desas-desus bahwa Vesco memalsukan kematiannya untuk menghindari penangkapan. Dan untuk membuktikannya, Reddington mengirim DMB ke Kuba untuk menggali kuburan yang saat ini jasadnya sedang diidentifikasi di bagian lab. Namun Reddington berkeyakinan Vesco memalsukan kematiannya bukan untuk menghindari penangkapan, melainkan Reddington yakin Vesco memalsukan kematiannya karena Vesco menemukan Delacruz kapal Spanyol yang berisi penuh emas yang tenggelam di lepas pantai Florida pada tahun 1700-an. Dan ketika Reddington masih bersama Vesco, Vesco selalu menyampaikan kepada Reddington bahwa jika Vesco menemukan emas-emas itu, maka Vesco akan menghilang selamanya. Jadi itulah alasan yang membuat Reddington yakin bahwa Vesco memalsukan kematiannya. Bukan untuk menghindari penangkapan, melainkan untuk harta karun berupa emas-emas batangan yang saya bisa konfirmasikan bisa bikin kaya tujuh turunan itu. Mengatau itu, Cooper pun memerintahkan Donald dan Agent Kim untuk mendatangi bagian lab yang mengidentifikasi jasad yang dibawa oleh Dembe dari kubat tadi. Tapi di sini, sebelum Agent Kim dan Donald pergi ke sana, Nafabi menyampaikan kepada mereka tentang pengunduran dirinya yang alasannya tidak ingin diungkapkannya. Tapi selain Nafabi mengundurkan diri dari kesatuan Cooper, Nafabi juga akan meninggalkan Mossad, badan intelijen Israel itu. Dan hari ini, Nafabi akan melakukan wawancara sebagai protokol pengunduran dirinya dari Mossad. Yang pada akhirnya, setelah mengetahui hal itu, Donald dan Agent Kim pun pergi ke bagian lab yang mengidentifikasi jasad yang dibawa oleh Dembe dari kubat tadi. Dan pria ini mengkonfirmasi bahwa jasadnya memang bukan Robert Fesco, melainkan kriminal kecil yang bernama Anderson Mount. Dan akibat ini, mereka berspekulasi Fesco mungkin selama ini hidup menggunakan identitas Anderson itu. Yang dimana dalam profil yang mereka dapatkan, Anderson tinggal di Nova Scotia, salah satu provinsi yang ada di Kanada. Dan untuk membuktikan spekulasi mereka, mereka berencana untuk pergi ke Kanada ke rumah Anderson itu. Tapi sebelum kita melihat Donald dan Agent Kim tiba di Kanada, kita akan fokus kepada Nafabi yang saat ini sudah tiba di Safehouse milik Mossad yang ada di Amerika untuk melakukan protokol pengunduran dirinya dari Mossad. Dimana disini, pihak Mossad atau Tel Aviv mengutus Levi, salah satu agent berpangkat tinggi di Mossad yang setara dengan Nafabi. Dan kita juga mengetahui bahwa Levi ini adalah mantan kekasih Nafabi. Dan protokol yang akan dilakukan Nafabi ini adalah tes poligraf atau tes kebohongan untuk memastikan apakah Nafabi ini masih bisa menyimpan rahasia Israel yang sensitif dari pihak Amerika ataupun dari pihak Reddington. Karena dengan pangkat Nafabi yang cukup tinggi di intelijen Mossad, Nafabi ini banyak mengetahui informasi rahasia tentang Israel itu. Dan itulah sebabnya protokol ini wajib dilakukannya jika ingin keluar dari badan intelijen Mossad. Akhirnya, ketika Nafabi dites poligraf, dia pun menjawab dengan jujur semua pertanyaan kecuali tentang penyakitnya. Karena disini dengan pengetahuannya dan pengalamannya, Nafabi mencoba melakukan trik agar lolos dari tes kebohongan. Yang dimana ketika dia ditanya masalah medis apa yang dialaminya sehingga mengundurkan diri, Nafabi menjawab bahwa dia telah hamil. Yang padahal kita semua tahu bahwa Nafabi ini tidak sedang hamil. Tapi dia terpaksa berbohong karena jika pihak Israel sampai mengetahui tentang penyakitnya, maka itu akan menjadi masalah besar untuknya. Dan sebenarnya, Nafabi ini telah berhasil lolos dari tes poligraf ini. Tapi nanti, dia akan tetap mendapatkan masalah. Namun, apakah penyebabnya dimana untuk mengetahui hal itu? Kita tunggu saja di scene yang mengungkapkan. Sementara untuk agent Gin dan Donal, saat ini mereka sudah berada di Kanada, yang tepatnya berada di depan gedung yang di dalamnya, dikonfirmasi memang ada Robert Vesco, target mereka, dan juga mentor Reddington ini. Namun, sebelum agent Gin dan Donal memasuki rumahnya, Vesco yang merasa curiga setelah melihat ke jendela, memutuskan untuk mengemasi barang-barangnya dengan niat untuk melarikan diri. Dan dengan bantuan polisi lokal yang dia bayar, jika memang ada hal semacam ini, polisi itu pun mengarahkan Vesco melalui telpon dalam aksi pelariannya itu karena agent Gin dan Donal baru saja memasuki gedungnya. Tapi berkat arahan polisi lokal yang dia bayar, Vesco pun cukup jauh ketika agent Gin dan Donal memasuki kediamannya. Tapi agent Gin yang melihat Vesco dari kejauhan mencoba untuk mengejarnya sampai akhirnya Vesco pun memasuki mobil polisi lokal yang mengarahkannya itu. Tapi ternyata Reddington ada di dalam mobil polisi itu. Dan agent Gin sempat melihat bahwa di dalam mobil ada Reddington yang membuatnya berspekulasi bahwa Reddington sampai datang ke sini pasti karena masalah pribadi. Dan benar saja setelah cukup jauh dari agent Gin dan Donal inilah yang diungkapkan Reddington kepada Vesco mentor Reddington. Ini. Dan ketika mereka di dalam chat pribadi Reddington Reddington kembali meminta kepada Vesco untuk mengembalikan uangnya yang digunakan Vesco berinvestasi di rumah pelacuran dahulu kala itu. Yang dimana Reddington sangat mempercayai Vesco sebagai mentornya tapi Vesco malah menipunya. Dan untuk itu Reddington ingin Vesco mengembalikan uang milik Reddington yang sudah digunakan Vesco berinvestasi di rumah pelacuran itu. Robert my money Vesco yang mendengar itu menjawab bahwa jika dia memiliki uangnya Vesco tidak akan tinggal di Nova Scotia tadi. Tapi Reddington menyampaikan bahwa Reddington tahu mengapa Vesco tinggal di sana karena Vesco telah menemukan Delacruz harta karun emas yang sampai saat ini belum ditemukan itu. Yang memang dikonfirmasi oleh Vesco bahwa jika harta karun emas itu memang nyata Vesco sangat yakin dia tahu di mana emas itu berada. Tapi Vesco tidak pernah mengecarnya karena musuh-musuhnya selalu mengawasinya yang membuat Vesco harus melarikan diri secara terus-menerus. Jadi itulah sebabnya dia memasukkan kematiannya saat ada di Kuba. Tapi setelah lama tinggal di Nova Scotia tadi Vesco menyadari bahwa dia telah berubah. Vesco sudah kehilangan keerahnya untuk melakukan aksi-aksinya lagi yang membuatnya menjalani kehidupan sederhana bersama kucingnya dan Vesco sangat bahagia dengan kehidupan sederhananya itu. Namun Redington yang mendengar cerita itu menjawab dengan berkata bahwa Vesco sudah menipunya sekali dan Redington tidak akan tertipu untuk kedua kalinya dan untuk itu Redington akan merelakan uangnya yang digunakan Vesco berinvestasi di rumah pelacuran jika Redington mendapatkan harta karun emas Delacruz itu yang pada akhirnya Vesco pun setuju untuk membantu Redington mendapatkan emasnya yang dia yakini ada di New Orleans di dalam gedung opera tapi karena tidak ada peta harta karun tersebut mereka harus pergi ke perpustakaan kongres yang ada di Washington DC karena petunjuk-petunjuk harta karun tersebut diketahui Vesco ada di perpustakaan kongres itu namun disini Redington kembali mengingatkan Vesco jika kali ini Vesco membohonginya lagi maka Redington berjanji akan menghancurkan ketenangan Vesco dengan membakar rumahnya yang ada di Nova Scotia tadi lalu menenggelamkan kucing Vesco yang ada di sana dan memotong jempol kaki Vesco sementara untuk nafabi yang sudah kembali ke Blackside dia pun menceritakan kepada Aram tentang tes poligraf yang dilakukannya yang malah membuat Aram sangat emosi karena tak terima kekasihnya dilakukan seperti itu dan berencana untuk memberitahu Cooper agar muasa tidak melakukan kekasihnya seperti pengkhianat namun nafabi yang mendengar itu mencoba untuk menenangkannya karena yang terpenting saat ini adalah tentang hubungan mereka karena nafabi ingin membahas tentang masalah anak jika mereka menikah nantinya tapi lagi-lagi Aram yang belum ingin membahas masalah itu mencoba untuk mengalihkan dengan perihal masalah muasa itu yang akhirnya membuat nafabi tidak jadi menyampaikan tentang apa yang ingin nafabi bahas ketika mereka telah menikah nantinya ditambah Donald yang datang memberitahu mereka tentang perkembangan kasus yang mereka kerjakan yang membuat nafabi dan Aram terpaksa menunda pembahasan mereka dimana disini Agent Gein menyampaikan kepada rekan-rekannya bahwa Reddington ada menelponnya ketika dicat pribadinya dan memberi syarat kepada Agent Gein bahwa Reddington bukan sekedar ingin membalas dendam kepada Vesco melainkan Reddington ingin harta karun emas Dela Cruz itu dan itulah sebabnya Reddington membawa Vesco sebelum Agent Gein dan Donald menangkap Vesco namun Cooper yang mengetahui itu memerintahkan Agent Gein dan kawan-kawan untuk berusaha agar bisa menemukan harta karun tersebut dengan petunjuk-petunjuk yang mereka miliki dengan harapan jika mereka menemukan emasnya lebih dulu FBI bisa menangkap Vesco sekaligus tapi selagi mereka berusaha dengan petunjuk-petunjuk yang mereka miliki untuk mecahkan misteri harta karun Dela Cruz itu di sisi Reddington Dembe dan Vesco mereka selangkah lebih maju dari FBI karena mereka sudah berada di perpustakaan Kongres untuk mencari petunjuk dimana tepatnya harta karun emas yang mereka inginkan itu dimana berkat pengetahuan Vesco tentang harta karun Dela Cruz selalu sejarah-sejarah yang diketahuinya tentang bagaimana awal mulanya kapal Spanyol yang membawa emas emas itu hilang dilepas pantai Amerika dengan buku-buku sejarah yang ada di perpustakaan ini Vesco mendapatkan satu kesimpulan bahwa emasnya bukannya hilang melainkan dicuri oleh salah satu pemain opera lalu disembunyikan di gedung operanya yang sampai saat ini gedung itu masih tetap beroperasi tapi sudah direnovasi dan dari keyakinan Vesco yang mencuri emas itu tewas sebelum dia berhasil mengeluarkan emasnya dari gedung opera itu yang pada akhirnya Reddington yang mengetahui bahwa dia akan merampok gedung opera Reddington terlihat sangat excited karena jiwa kriminalnya sudah tidak sabar untuk melakukan aksi perampokan emas Dela Cruz itu dan untuk itu Reddington pun memerintahkan Dembe untuk menghubungi Max Rudiger asetnya yang ahli dengan bahan peledak ini karena aksinya kali ini akan membutuhkan bantuan Max Rudiger ini dan setelah Reddington dan Vesco berhasil memecahkan misteri harta karunnya di saat itu pula Ejen Gin dan kawan-kawan baru saja mendapatkan petunjuk bahwa untuk memecahkan misteri harta karunnya mereka harus ke perpustakaan kongres yang tentu saja setelah mereka tiba di sini Reddington Dembe dan Vesco sudah pergi dan selangkah lebih maju dalam menemukan harta karun emas itu dari Ejen Gin dan Donal tapi berkat wanita ini yang menceritakan bahwa sebelumnya ada tiga orang yang mencari hal yang sama dengan Ejen Gin dan Donal mereka pun akhirnya membaca semua dengan apa yang dibaca oleh Reddington dan Vesco tadi dengan harapan bisa dengan cepat memecahkan misteri harta karun de la Cruz itu dan selagi mereka berusaha memecahkan misterinya di perpustakaan ini yang tentu saja akan memakan waktu yang lama di sisi Reddington dan Vesco mereka sedang menyusun rencana tentang bagaimana mereka akan mengirim mas-mas itu dan cara mengeluarkannya dengan aman tanpa diketahui pihak lain yang dimana dalam rencananya Vesco menyampaikan mereka mungkin akan membutuhkan waktu satu bulan agar rencana mereka ini berhasil dengan baik karena mereka memerlukan sumber daya yang bisa diandalkan seperti truk yang akan membawa emasnya dan lain-lain tapi Reddington yang tak mau menunggu selama itu menyampaikan bahwa mereka akan melakukannya malam ini juga karena untuk masalah sumber daya Reddington memiliki banyak aset yang bisa diandalkan dalam aksi penjelian emas di gedung operan nanti dimana Reddington akan mengandalkan keahlian Mike Rudiger untuk menghancurkan tembok yang dikonfirmasi ada emas di dalamnya dan untuk bagian koordinasi lapangan Reddington akan meminta bantuan Hedy lalu bagian truk dan driver yang akan membawa emasnya Reddington akan meminta bantuan Jack dan Morgan dan tidak lupa juga untuk bagian pengalihan jika dibutuhkan Reddington akan mengandalkan Glenn dan juga Fonte dan untuk itu Reddington meminta Fesco untuk tenang dan menyerahkan semua masalah sumber daya kepada Reddington tapi satu hal yang membuat Reddington khawatir ialah tentang Fesco mentor Reddington ini karena Reddington tidak melihat semangat yang ditunjukkan oleh Fesco tentang aksi yang akan mereka lakukan dan untuk itu Reddington ingin Fesco mendapatkan gairahnya kembali dalam aksi pencurian yang akan mereka lakukan dan sebagai permulaan untuk mendapatkan hal itu Reddington pun membantu Fesco dengan merubah penampilannya yang membuat Fesco akhirnya terlihat sangat percaya diri dan mendapatkan gairahnya kembali untuk melakukan aksi yang akan mereka lakukan malam ini dan sebelum kita melihat aksi mereka dalam mencuri emas yang ada di gedung opera kita akan ke sisi Nafabi dan Aram terlebih dahulu dimana disini Nafabi terlihat sedang menguasi barang-barangnya yang ada di ruangannya dan Aram sebetulnya ingin membahas tentang hubungan mereka tapi itu menjadi tertunda lagi setelah Aram melihat pasport Nafabi yang cukup banyak dengan nama yang berbeda yang membuatnya mendapatkan ide untuk menemukan Reddington tapi Aram berjanji setelah dia memberitahu rekan-rekannya Aram akan membeli kopi terlebih dahulu lalu mereka akan membahas tentang hubungan mereka sambil menikmati kopi yang akan Aram beli nantinya dan setelah Aram mengecek semua nama-nama alias Reddington Aram menemukan bahwa Reddington ada membeli beberapa tiket opera di New Orleans yang menjadi target pencurian itu lalu memberikan informasinya kepada Ejen Ginn dan Donal yang masih di perpustakaan Kongres ini tapi berkat Aram mereka jadi mengetahui bahwa emasnya pasti ada di gedung opera yang Reddington kunjungi namun sebelum kita melihat Axe Reddington dalam mendapatkan harta karun emas yang ada di gedung opera kita akan kesisi Aram terlebih dahulu yang saat ini sedang membeli kopi di sebuah cafe untuk dianikmati bersama Nafabi tapi selagi Aram menunggu antrian rekan Nafabi di Mossad yaitu Levi ternyata mengikutinya dan menghampiri Aram dengan menyampaikan bahwa saat Nafabi di tes polygraph Nafabi tidak lolos dengan tesnya dan Levi yakin Nafabi memang tidak akan berkhianat tapi atasan Levi mempunyai kesimpulan yang berbeda akibat tidak lolosnya Nafabi itu dan Nafabi mengetahui terlalu banyak informasi sensitif jadi Levi ingin yang terbaik untuk Nafabi dan berharap dia mengetahui tentang apa yang sebenarnya terjadi dengan Nafabi agar bisa menjelaskan kepada atasannya dan atasannya bisa menerima dengan baik pengunduran diri Nafabi yang awalnya Aram menolak untuk memberitahu Levi mengapa Nafabi mengundurkan diri tapi jika Aram berubah pikiran Aram bisa menghubungi Levi melalui nomor telepon yang diberikan Levi ini dan disinilah awal mula masalah yang akan didapatkan Nafabi karena Aram mengambil kartu nama Levi ini dan memberitahu Levi tentang penyakit Nafabi yang seharusnya tidak diungkapkannya tapi Aram semata-mata melakukan kesalahan ini dengan niat untuk kebaikan Nafabi tapi yang akan didapatkannya malah kebalikannya dan Aram belum menyadari akan kesalahannya itu dan sebelum Levi pergi meninggalkan Aram Levi yang mendengar Nafabi ada menyampaikan bahwa dia sedang hamil mengucapkan selamat kepada Aram yang membuat Aram berspekulasi bahwa inilah yang ingin dibahas Nafabi yaitu tentang kehamilannya yang padahal kita semua tahu bahwa bukan itu yang ingin disampaikan Nafabi karena Nafabi mengaku hamil agar pihak Mosad tidak mengetahui tentang penyakit Nafabi itu dan sebelum kita melihat apa yang terjadi selanjutnya dengan Aram maupun Nafabi kita akan fokus ke si Shreddington dan Vesco yang sudah ada di gedung opera untuk memulai aksi mereka dalam mencuri harta karun emas yang ada di gedung opera ini yang dimana dalam rencananya agar tidak diketahui oleh pihak pengunjung maupun pihak keamanan mereka akan meledakan tembok yang di dalamnya ada emas itu ketika tepuk tangan penonton mulai bersorak dan sebetulnya sampai Max memasang perangkat bom yang berhasis dibawa oleh Glenn rencana mereka ini masih berjalan sesuai rencana tapi disini ketika tepuk tangan mulai bersorak Max malah menangis akibat pertunjukan opera yang katanya dia jadi teringat masa lalunya yang padahal tema acaranya adalah acara komedi ya akhirnya agar pengabuman mereka tidak diketahui oleh pengunjung maupun pihak keamanan dan bisa membawa emasnya pergi dari tempat ini dengan aman Reddington pun meminta bantuan arset andalannya yaitu Glenn untuk membuat pengalihan dan hitung-hitung ini adalah penebus kesalahan Glenn ketika di persidangan dulu yang pada akhirnya dengan rasa percaya diri Glenn yang begitu besar karena menerima misi spesial dari Reddington Glenn pun membuat pengalihan dengan menyampaikan bahwa ada kebakaran yang membuat pengunjung akhirnya panik berlarian keluar tapi akibat inilah Max pun mendapatkan kesempatan untuk meledakkan bomnya tanpa diketahui pihak lain dan setelah mereka melihat isi dibalik tembok yang diledakkan Max itu alangkah bahagianya Reddington karena harta karun emasnya memang benar ada di dalam gedung opera ini dan pada akhirnya tak membutuhkan waktu yang lama mereka pun berhasil mengangkut semua emasnya dengan aman tanpa diketahui pihak lain yang dimana bersamaan dengan ini terlihat Agent Keen dan Donald baru saja tiba tapi disini Agent Keen hanya bertemu dengan Glenn karena Glenn harus memberi keterangan tentang dirinya yang melaporkan ada kebakaran yang padahal tidak ada terjadinya kebakaran dan untuk Reddington dan Vesco yang masih ada di dalam truk Agent Keen menghubunginya dengan berkata bahwa Reddington sudah mendapatkan emasnya dan FBI ingin Reddington menyerahkan Vesco dimana Reddington yang mendengar itu hanya menjawab bahwa Reddington akan makan di sebuah restoran yang Reddington sebutkan dengan indikasi FBI bisa menangkap Vesco di sana tapi Vesco yang paham bahwa Reddington akan menyerahkannya kepada FBI menyampaikan bahwa dia paham mengapa Reddington akan menyerahkannya karena Reddington masih dendam akibat rumah pelacuran itu tapi Vesco menyampaikan bahwa dia mengerti tentang keputusan Reddington ini dan Vesco akan menerimanya dengan ikhlas karena dengan ini Vesco mungkin bisa menebus kesalahan-kesalahannya di masa lalu itu dan Reddington yang mendengar itu terlihat cukup sedih dan menyampaikan bahwa Reddington tidak ada niat untuk menyerahkan Vesco sama sekali karena mereka akan menuju restoran yang lain untuk merayakan keberhasilan mereka ini dan sebelum kita melihat Reddington dan Vesco tiba di restorannya kita akan ke sisi Nafabi dan Aram sebentar terlebih dahulu dimana disini Nafabi yang baru sejaman dapatkan telpon dari Levi menyampaikan kepada Aram bahwa pengunduran dirinya di Mosad sudah diterima dan Aram cukup senang mendengarnya tapi Aram yang mengetahui bahwa Nafabi sedang hamil dari Levi menyampaikan kepada Nafabi dengan sangat bahagia bahwa dia ingin membahas masalah itu dan ingin merayakan kehamilan Nafabi tapi Nafabi yang mendengar itu dan tak ingin Aram jadi salah paham akhirnya menyampaikan bahwa dia tidak sedang hamil karena kehamilannya yang dia ungkapkan ketika dites poligraf adalah untuk menutupi penyakitnya dan untuk pembahasan yang ingin Nafabi bahas sebenarnya adalah Nafabi tidak bisa membesarkan anak dikarenakan penyakitnya itu dan untuk itu Aram pantas mendapatkan kebahagiaan dengan wanita lain karena Nafabi tidak bisa memberikan kebahagiaan yang mungkin Aram inginkan yaitu memiliki seorang anak sementara untuk Reddington dan Vesco yang sudah ada di restoran setelah mereka bercerita tentang kenangan-kenangan masa lalu mereka terlihat Glenn datang memberikan kunci truk kepada Reddington dan menyampaikan bahwa truk berisi emasnya sudah dia letakkan di dalam gudang seperti yang Reddington perintahkan dan untuk anggota yang lain Glenn menyampaikan bahwa mereka sudah pergi untuk merayakan keberhasilan mereka di tempat lain dan setelah Glenn pergi juga Vesco pun menyampaikan kepada Reddington bahwa dia ingin berjalan-jalan di tepi sungai untuk menghabiskan waktu malam ini yang dimana Reddington sempat ingin menemaninya tapi dengan alasan yang dibuat Vesco membuat Reddington tidak jadi menemaninya tapi Reddington menyampaikan bahwa Vesco harus ke airport besok jam 10 pagi untuk menemui Reddington di sana karena Reddington akan mengantarkan kemanapun tujuan Vesco selanjutnya dan sebelum Vesco pergi Reddington berterima kasih kepada Vesco atas pelajaran yang selama ini Vesco berikan karena berkat pelajaran yang diberikan Vesco sebagai mentornya Reddington bisa hidup sampai saat ini dan untuk itu semua Reddington sangat berterima kasih kepada mentornya ini yang pada akhirnya setelah Vesco pergi meninggalkan Reddington Reddington pun menghubungi agent Keen untuk menemuinya di gudang tempat Glenn meletakkan truk dan juga emasnya karena ternyata Reddington berencana menyerahkan emasnya kepada FBI agar FBI bisa merelakan tentang Robert Vesco mentor Reddington dan setelah beberapa saat mereka pun akhirnya bertemu di depan gudang tempat Glenn menyimpan emasnya dan Reddington menjelaskan semuanya untuk merelakan Vesco dan sebagai gantinya FBI bisa mengambil semua emas yang ada di dalam gudang Reddington ini karena pemerintah pasti akan senang atas penemuan emas yang cukup banyak itu tapi alangkah terkejutnya Reddington ketika dia membuka pintu gudangnya ternyata truk beserta emasnya telah hilang semua yang membuat Agent Keen akhirnya tak kuasa lagi menahan tawanya karena Reddington kembali ditipu lagi oleh mentornya itu yang diakin Reddington sudah berubah itu namun bagaimana Vesco bisa memiliki kuncinya yups Vesco mengambil kuncinya adalah ketika Reddington memeluk Vesco di restoran tadi dan itulah sebabnya Vesco menolak Reddington untuk menemannya berjalan karena ternyata agar Vesco bisa mencuri emas-emasnya dari Reddington yang terlihat saat ini Vesco juga sudah jauh bersama hata karun emas itu dan itulah sosok Robert Vesco yang menjadi blacklist kali ini sekaligus mentor Reddington ini dan untuk Reddington itu sendiri Agent Keen pun tak menyanyiakan untuk mengabadikan momen Reddington yang ditipu dua kali oleh mentornya sendiri Sementara untuk scene penutup cerita kali ini Aram pun menyusul Nafabi yang sedang menyendiri di cafe setelah mengembalikan cincin tunangan yang diberikan Aram itu dan disini Aram menyampaikan bahwa jika cerita cinta mereka tidak ada seorang anak di dalamnya maka Aram akan menerima keputusan Nafabi itu tapi Aram ingin Nafabi berjanji untuk berusaha semaksimal mungkin agar bisa sembuh dari penyakit yang dideritanya tapi seperti yang saya ungkapkan tadi ketika Aram menyampaikan penyakit Nafabi kepada Levi dan menyimpan kartu nama Levi itulah awal mula Nafabi akan mendapatkan masalah yang cukup serius tapi masalah itu hanya bisa kita ketahui di episode selanjutnya karena di episode selanjutnya kita akan difokuskan tentang apa yang akan terjadi dengan Nafabi akibat penyakit dan pengunduran dirinya dari Mossad itu dan untuk mengetahui hal itu semua kalian hanya bisa menunggu ketika saya sudah membuat ceritanya terima kasih buat kalian yang sudah mendengarkan saya hingga akhir video seperti biasa silahkan like video ini dan subscribe bagi kalian yang belum sebagai dukungan kalian terhadap saya akhir kata saya selaku mau cerita pamit untuk berdiri insyaallah kita akan bertemu lagi di cerita selanjutnya selamat 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 selamat